SLA itu adalah service level agreement, kalau Prometheus itu adalah sebuah alat atau tools, aplikasi untuk melakukan monitoring. Jadi kalau ada yang pernah dengar NMS, Network Monitoring System itu Prometheus itu mungkin masuk di dalamnya dan ini masih baru sekali. Perkenalkan nama saya Didit A, A-nya itu Agus, belakangnya Pambu Diono, bisa dihubungi di email pambudiono.os at gmail atau yang bawahnya kalau ini didit at decoding.com. Kemudian saya perkenalkan, Who Am I? Who Am I itu judul filmnya Jackie Chan? Oh bukan ya, bukan, maaf. Jadi saya mantan sisa admin dan net engineer di catfish.com. Kemudian sekarang sedang bekerja di decoding sebagai DevOps. Ada yang tahu DevOps? Apa kepanjangannya dari DevOps? Jangan DevOps gitu ya bukan. Apa? Pancing lagi? Banyak ini, ini ada lagi satu lagi yang tadi sudah dilarang ikut. DevOps? Apa ya, silakan. Yang keras, yang keras? Development? Operating System? Belum, belum benar. Devops. Silakan, masih punya kesempatan. Ya? Ya, silakan. Benar itu. Development yang benar itu benarnya development and software operation atau biasa development and operation. Ya, saya sebagai DevOps yang bertanggung jawab atas set reliability sama chaos eksperimen. Nah, bentar. Foto dulu, foto dulu, foto dulu. Selamat ya. Ya, set reliability. Jadi, saya bertanggung jawab atas ketersediaan, service atau layanan dari decoding.com. Kemudian, kemudian chaos eksperimen. Ini hal baru ya. Mungkin Wah, ini kayaknya agak berat ini. Ya, ya, begitulah. Sementara nyari pancingan yang agak berat. Ya, woh. Ada yang mau enggak? Flash disk dari Open Suce, ada yang mau? Angkat tangan yang mau? Angkat tangan ya, banyak ya, banyak ya, banyak. Chaos eksperimen itu berasal dari chaos engineering. Nah, ini istilah chaos engineering, ini dipopulerkan pertama kali oleh salah satu penyedia layanan film. Silahkan di-search siapa yang mempelopori chaos engineering, yang bisa langsung angkat tangan. Ya, benar. Jadi, chaos eksperimen ini, kita sedang mengerjakan suatu eksperimen di mana layanan akan kita ganggu, apakah itu terpengaruh ke user atau tidak. Ya, selamat, Pak. Ini flash disk, foto dulu dong. Ya, jadi saya anggota dari kelompok Linux Rx Surabaya, Open Suce Indonesia, dan juga termasuk anggota komunitas Libre Office Indonesia. Not you run, ini mungkin beberapa teman yang tahu, enggak saya florkan, nah kasihan itu. Status bapak dua anak belum nambah, masih menikah, alhamdulillah ya menikah ya. Website, ini kalau medium.com at pambudiona.os Jadi, saya punya satu lagi blog namanya medium.com, selesnya ditulis. Itu dari tim engineer decoding itu biasanya bikin curhatan di situ. ada quote dari sebuah film, kalau lihat nama belakangnya mesti paham ini. And why do we have fall, Bruce? Kenapa kita harus jatuh? Kita itu harus jatuh. So, we can learn to pick ourself up. Jadi, kita bisa mengangkat diri kita sendiri, bisa bangkit kembali. Kutipan dari Thomas Wynne, lengkapnya dokter Thomas Wynne. Kemudian lanjut, biar enggak lama-lama. Service level termination. Kalau ngomong service level agreement, itu selalu didahuli dengan service level termination. Kalian ngomong service level agreement, kalau saya di situ, kita punya SLA sekian. Indikatornya apa, objektifnya apa gitu. Kalau enggak bisa jawab, ngapain kalian melakukan suatu service level agreement. Jadi, saya jelaskan pertama kali agreement. Jadi, bisa dijelaskan mungkin perusahaan-perusahaan yang melakukan layanan. We will provide this level of service XR, compensate you in this way. Jadi, kita akan memberikan layanan kepada pelanggan, sebagai berikut. Atau kalau tidak, kita akan melakukan kompensasi di lain, maksudnya dengan jalan lain. Ya ini, ada hubungannya dengan manajemen dan legal. Legal itu, lawyer itu maksudnya legal ya. Jadi, didefinisikan sebagai komitmen dari sebuah perusahaan untuk memberikan layanan kepada penggunanya. Salah yang termasuk di dalamnya, kualitas, ketersediaan, dan tanggung jawab. Yang disetujui antara yang memberikan layanan dan yang menggunakan layanan. yang umum adalah ini layanan ini harus disetujui antara kedua belah pihak. Contohnya seperti ini ya. Di selanjutnya, kita menjalankan software, sistem software untuk melayani user. Nah, sekarang kita juga harus tahu seberapa bagus layanan yang kita berikan. Dan kita juga harus tahu dan paham apa yang pelanggan inginkan, apa yang klien inginkan gitu. Misalkan latency, error rate, throughput, availability, durability, correctness, dan lain sebagainya. Nanti kita akan membahas masalah tentang availability. Ya, itu yang paling dasar saja. Jadi, diantara di poin tiga itu, itu adalah sebuah indikator dari sebuah quality of service, QOS. Oke, ngomong-ngomong masalah agreement, berarti kita harus membicarakan awal itu adalah indikator. jadi SLE, service level indikator itu, ini adalah pengukuran yang dilakukan oleh penyedia layanan terhadap customer, customer itu yang pengguna ya. jadi dari SLE, cepat banget. Saya mati tiga jam kok bukan tiga puluh menit. Oke, tujuannya adalah membentuk suatu objektif, biar cepat ya. jadi, di mana objektif ini itu adalah dasar dari pembentukan SLE. Salah satu yang biasa diukur itu adalah latency, throughput, availability, dan error rate. Contohnya, ini catatan saja, yang kalau mengukur SLE, semakin banyak tidak selalu semakin baik. kemudian, tentukan definition-nya sangat, dengan sangat hati-hati. Saya salah, nggak tahu, ya lupa ini. Dan bagaimana, di mana matrik itu harus diambil. Sekarang, baca service level objektif. Contohnya, ya di sini ya, latency 95TL itu harus kurang dari 100 milisecond. Sistem will available between 99.9% and 99.95%. Berarti, ini harus ini. Kemudian, kita ukur SLE. Jika terpenuhi, maka tidak perlu ada action yang diperlukan. Jika tidak, maka kita harus menentukan apa yang menyebabkan SLE ini, tidak memenuhi target. Ulangi lagi, kalau sudah, berarti tidak ada. Kalau ada ya ini. Catatan, don't pick target based on current performance. Misalkan, performa saat ini 100%, jangan mengambil target 100%, ambil di bawahnya. Nggak mungkin di atasnya. Keep safety margin, jadi batas aman itu harus ini. jangan terlalu percaya diri. Saya pernah kerja di sebuah perusahaan yang sangat percaya diri, bahwa layanan harus tersedia 100%. Ketika ada satu server down aja, sudah paniknya kayak mau kiamat besok. nggak usah dibahas, itu di mana. Ini service level objective, itu harus selalu lebih kecil daripada SLE. Atau ada di antara lebih kecil sama yang lebih besar. Use as input to control loop. jadi untuk mengontrol ini pekerjaan yang berulang ya. Kalau kurang, apa yang dilakukan, kalau sudah terpenuhi, tidak perlu ada yang dilakukan. Kita ngomong define your SLE. Seperti contohnya ini ya. How? Kita ngukur dulu, tentukan dulu indikatornya. kemudian tentukan tujuannya objective, baru terakhir agreement. Kita buat SLE agreement tanpa dua komponen di atas, salah satu dari dua komponen di atas itu adalah mustahil. Contohnya uptime. Berapa uptime? Berapa availability? Affability 99, sekian 9%. Berapa kegagalan yang maksud ini kegagalan dari service kita tidak lebih dari 5%. Ini yang paling penting. How many error code of 5 xx produce in server? Jadi, error code yang kode 500, sekian, itu berapa yang terproduksi? ini availability, ini saya baca dari sini saja, maklum. 95% berarti kita hanya boleh downtime per tahun 18 hari, 6 jam maksimal total. Dalam satu tahun itu downtime-nya tidak boleh lebih dari itu. kalau 99,999969 itu hanya boleh 31 detik. Kategori answering to my loved one. Wah ini. Jadi kalau ditelepon pacar, bukan istri loh ya, pacar loh ya. Itu harus diterima. Itu berarti SLR-nya 99,9999 ya sudah tidak usah diberitahu. Jadi, jika ingin menggunakan 5 5-9 of availability hanya boleh down selama 5 menit. Jika ada keterlibatan faktor M, faktor manusia dalam mengembalikan sistem. Jangan sampai mematok kepala 9. Misalkan uptime kita 99,99% tapi ketika ada down manggil teknisi nyalain service sudah itu tidak boleh tidak boleh termasuk. Ngomong masalah Prometheus bukan masalah film, bukan masalah dewa dari Yunani. Sistem monitoring yang dikembangkan untuk Soundcloud diterbitkan muncul pertama kali 2012. Sekarang banyak perusahaan yang mengadopsi Prometheus. dan sekarang jadi proyek standalone dan bergabung dengan Cloud Native Computing Foundation setelah Kubernetes. Ada yang tahu Kubernetes? Kubernetes ada yang tahu? Tidak ada? Sudah sama. kita lewati dulu. Kita ke measurement service boiler. Sumbernya bagaimana apasi respon code 200 dan 500. Nah ini seharusnya semua kode ya. Di mana mendapatkan respon code itu kita gunakan apasi log. toolsnya kalau di Prometheus ada exporter itu kita namakan grog exporter untuk mengambil log itu dan di export ke Prometheus nanti Prometheus menangkap grognya. Kemudian ada Python script untuk nge-grab data Prometheus dari Robus Perception alamat ada di situ query result CSV dan ya pastinya kita butuh Libre Office Scout Cara kerjanya seperti ini apasi melakukan layanan ada log kemudian log ditangkap oleh grog grog ditangkap oleh Prometheus kemudian dari Prometheus ini ada sebuah pattern script untuk query dari data Prometheus kenapa kita butuh Python script Python ini karena data Prometheus itu tidak istrinya tidak permanen jadi Prometheus itu hanya digunakan untuk real time measurement not long time measurement kalau yang long time itu contohnya yang paling gampang kakti kita bisa loading data kapan saja dengan durasi yang kita bisa tentukan sendiri dari sini kita masukkan ke CSV file CSV file itu ada yang ingat an gak singkatan CSV file CSV apa singkatannya gak usah lama-lama makanya harus tambah gini ini ini saya punya penutup kamera dan ya apa ya silakan yang keras dong ya 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 ayo maju dulu maju dulu silakan baru nanti CSV file itu akan kita olah di LibreOffice Scout jadi fungsinya LibreOffice Scout ini bukan langsung nge-direct ke Prometheus saya masih belum mampu jadi silakan ya nah ini contoh script patternnya seperti ini ini yang sudah saya modifikasi jadi dia akan memunculkan file CSV demo demo saya demokan sedikit Prometheus seperti apa terima terima kasih Terima kasih. 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 Oke, kita hasilkan gini. Ini timestamp. Timestamp ini menunjukkan waktunya, cuman belum saya ubah. Ini yang menunjukkan besarannya. Nah, besarannya seperti ini. Jadi, kalau kita menggunakan CSV dan kita masukkan ke LibreOfficeCup, itu space yang kita gunakan jauh lebih ringan daripada kita harus melakukan monitoring langsung di dalam Prometheus. Prometheus sendiri ini ada dashboardnya namanya Gravana. Ini contoh uptime-nya, downtime-uptime. saya pilih yang saya pilih yang mana ya, nah ini, karena server Prometheus saya pasang di lokal. jadinya kalau tiap hari nge-gab, kemudian kita ini mau, sekarang kalau diminta laporan, laporan untuk bulan Januari, sedangkan kita monitoring hanya sebulan karena sifatnya real time. jadinya bagaimana, aduh maaf, maaf Pak, untuk laporan Januari sudah terhapus secara otomatis dari sistem. Kemudian kalau saya jadi atasannya mungkin gini, terus buat apa saya menyewa kamu ini, itu ya. Misalnya kita atur data itu, retensinya bisa diatur di Prometheus. Prometheus, jangan besar-besar, karena ini pengaruh dengan kapasitas. Ya nanti seperti ini, ini dari sini, ini bisa dibuat grafiknya, tapi itu tidak akan kita bahas, mungkin karena waktunya mepet. Jadi seperti itu, untuk jelasnya, kalau masalah Prometheus bisa Eh, komo mana komo? Hah? Di luar? Oh iya, wis, enggak apa-apa. Jadi sebenarnya kita ada beberapa orang yang bisa menggunakan Prometheus, bisa ditanya, salah satunya Mas Denandi, silakan berdiri. Ini masih banyak, ini gimana nih ya? Lempar? Nah, udah. Oke, sebentar ya pertanyaan dulu ya, ada yang mau ditanyakan? Bingung? Enggak ada yang ini, yuk silakan. Mau pakai, sebenarnya enggak ini sih, enggak, istilahnya terserah ya. Kebetulan saya pengennya cepat aja, yang cepat apa CSV, yaudah pakai CSV. Kalau misalkan ada yang ngembangkan lagi Python script-nya langsung di-write ke UDS, ya silakan gitu lho. Tinggal misalkan lapor, oke ada sourcenya, GitHub apa-apa, nanti lapor ke saya, saya bisa publish ke yang lain. Oke, silakan langsung dipakai topinya. Oke, ada yang mau topi ini? Enggak ada yang mau topi? Enggak ada? Ya sudah, berdiri silakan berdiri. Oh, dapet sandal. Mau saya kasih topi dapet sandal itu enggak jadi. Enggak, enggak, enggak. Oke, silakan langsung dipakai topinya. Dilarang ini. Foto dulu dong. Sandalnya ditunjukin jadi gini. Dapet double. Hah? Oh, majalah dulu ya? Oke, ini paling tinggi nih, katanya majalah. Oke, kalau tadi ada yang merhatikan presentasi saya itu, itu saya menyebutkan salah satu provider penyedia layanan musik. Ayo. Ayo. Ya, silakanlah yang depan sendiri. Apa? Nah, ya. Silakan aja. Hei, bentar, bentar. Sudah punya majalah ini? Belum? Sudah punya majalah. Kalau yang mau masih mau majalah ini, di depan masih ada. Dengan donasi 40 ribu. Dapat bonus apa, Mas Kuku? Dapat bonus pin? Saya juga ada pin ini dua. Yuk, silakan. Nah, Alhamdulillah ini. Majalah sudah nganggur beberapa minggu. Akhirnya ada yang. Majalah. Oke, soundcloud. Masih ini? Hah? Apa? Oke, paling susah ya. Tadi paling susah belum ada yang menjawab itu. Tadi sudah saya tanyakan sebenarnya kalau bisa menjawab dapat ini. Tapi enggak ada, saya ulang lagi. Kubernetes. Dan nanti dilalang jawab. Kubernetes. Yang mau berneka, silakan diguglik Kubernetes. Yang sudah dapat, berneka, dilarang ikut lagi bagi-bagi yang lain. Kasian. Tolong itu mic-nya. Sudah, ada yang angkat tangan tadi? Ya, silakan berdiri. Ada mic nggak? Biar dia menjelaskan. Sambil baca juga enggak apa-apa. Ya, saya membaca ya, ini dari Google. Kubernetes adalah open source system untuk automasi deployment, scaling and management dari sebuah aplikasi. Gimana? Yang biasa menggunakan Kubernetes? Bapak juri? Oke. Deal? Deal. Oke. Selamat dapat boneka. Jangan malu-malu dong. Ya, silakan. Foto-foto, ya. Buat sendiri apa buat? Ya, nanti ada lah buat siapa. Eh, sebentar. Maksudnya sudah ada apa mau ada? Sudah ada. Ya, wis. Mohon maaf, kesempatan dapat boneka tertutup. Masih ada satu nih, flash disk. Tanya apa, Mas Koko? Hah? Terserah. Saya sudah nih. Oh, ini agak sulit juga nih. Oh, itu nanti. Ini agak sulit nih. Effortnya harus gede. SRE, site reliability engineering. Sebuah istilah yang Kayaknya gampang itu ya. Siapa yang mencetuskan pertama kali, site reliability engineering? Saya hitung sampai tiga, kalau tidak ada yang tahu, batal. Gampang sekali kok itu. Satu, dua, tiga. Si, itu sudah dapat hadiah belum itu sebelumnya? Tidak. 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 Belum. 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 Silahkan siapa yang mencetuskan pertama kali? Ya, saya Krishna. Apakah benar? Ben Trainer. Ben? Trainer. Perusahaannya? Google site reliability team. Ya, saya tanya kan perusahaannya dia jawab sampai ke personelnya. Waduh, sini, 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 ya, jadi masalah tentang SLO, service level objective, indikator, dan agreement, itu bisa dibaca di site reliability engineering yang diluncurkan oleh Google. Tidak usah beli bukunya, cari aja di Google Book, saya terlihat lebih engineering, itu di, bebas untuk dibaca. Oke, pin. Wah, pin ini nganggur nih. Oke, ini agak effortnya gede nih. Kalau saya tanya, kelompok lintuk arek Surabaya. Oke, boleh? Tentang community, kelompok lintuk arek Surabaya, ada dua itu, nanti yang satunya tentang open susi Indonesia. Kelompok lintuk arek Surabaya. Ada yang tahu enggak siapa ketua kelas saat ini? Ayo. Hah? Enggak tanya. Ya, silahkan. Siapa? Hah? Yang mana orangnya? Nama lengkap ya, lengkap? Ya, Pak? Aman, ya. Pakai gelar, Kak? Silahkan nih, lengkap. Oke. Sik, sebentar. Oh, habis ternyata. Ini satu lagi, ini masalah komunitas juga. Apalagi, Indonesia ada ketuanya enggak? Enggak ada ya. Enggak usah lah. Sudah, open susi Indonesia, kita punya organisasi namanya open susi Indonesia. Salah satu sponsor, mana itu? Eh, itu ya, yang ada merah putih itu ya. Ini big boss, itu yang kena buat. Ya. Nah, kita punya pejabat yang namanya Presiden Open Susi Indonesia. Silahkan disebutkan nama lengkapnya siapa. Pasti sudah pernah ketemu dan sudah tahu orangnya. Yang sudah dapat, silahkan jangan ikut lagi. Kasian. Enggak ada? Selit banget. Cari di internet. Iya, silahkan. Siapa? Orangnya yang mana? Orangnya yang mana? Tunjuk langsung. Berdiri, berdiri, berdiri. Tunjuk langsung orangnya yang mana? Iya. Jadi, mas kuku syafaat yang di sini itu adalah, silahkan mas berdiri. Presiden dari Open Susi Indonesia, yang dengan terpaksa harus mengkudeta Presiden sebelumnya, yang dengan sukarela dikudeta. Silahkan maju. Oke, mau nyerahin? Oh iya, silahkan ya. Oke. Oh enggak lah. Silahkan ya. Eh dua, kok tinggal dua, gimana? Bebas. Oke, salah satu mungkin ini. Ada yang tahu nama anak saya enggak? Enggak ada? Yaudah, enggak apa-apa. Alhamdulillah. Nama istri saya, jangan. Enggak, enggak, enggak. Oke. Ya, terpaksa ninja style ini. Ya, apa? Mau? Mau ini? Penutup lensa? Silahkan. Oke, ninja style. Kejauhan ya? Enggak usah deh. Mungkin pertanyaan agak ringan-ringan dikit. Ini sistem operasi yang saya gunakan namanya apa? Ada yang tahu? Ya, silahkan. Ya, ya. Ya, ini mana tadi yang? Enggak ada yang bisa menjawab? Ojo, ya. Silahkan ya. Barat ini? Apa, apa, apa? Open suce? Lip. Saya dengarnya tadi open suce lim itu penghinaan bagi kami. Ya, enggak dia benar. Open suce lip. Udah, silahkan. Kalau boleh tahu versi lengkapnya yang versi berapa ini? Hah? Oh, ya, benar. Padahal dia jawab benar open suce lip aja. Oke, satu lagi biar bareng. Rolling release dari open suce dinamakan open suce apa? Yang rolling release. Bentar, tunggu dulu. Majeng dulu. Rolling release. Enggak ada yang tahu rolling release. Ya, saya akan. Tumbleweed. 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 Ya. Oke, benar. Silahkan maju juga. Bapak Presiden dan Bapak Ketua Kelas, silahkan maju ke depan. Kita foto bareng. Jadi, ini yang spesial. Dua teman kita foto bareng pejabat. Mohon maaf, door price sudah habis. Tas saya sudah kosong. Terima kasih atas kehadirannya. Untuk pertanyaan, silahkan ke email yang saya tadi, yang di depan, pambudiono.os.gmail.com Kalau yang didit, edit coding, boleh juga. Cuman mungkin ketumpuk sama email kerjaan saya, jadi enggak kebales. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas kehadirannya.